Indonesia dikenal kaya akan berbagai tradisi pengobatan dan perawatan kecantikan secara tradisional. Setiap daerah biasanya mempunyai ragam tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya tradisi betangas atau betimung khas masyarakat Bayak Benuak di Kutai Barat. Untuk betangas atau betimung bahan yang diperlukan tidak hanya di cara di hutan saja, melainkan ini ada tambahannya ada serai wangi, ada daun wangun, ada juga daun komat yang nantinya dijadikan satu lalu direbus. Nanti tinggal kita rasakan uapnya ya. Ini daun serai wanginya, saya pukul-pukul dulu supaya aromanya nanti keluar. Jadi tidak hanya untuk kesehatan, betimung bisa juga untuk menyegarkan badan. Semua bahan dirajik kemudian direbus sampai mendidih dan berubah warna. Kemudian pindahkan panci ke tempat betimung. Nah ini kita sudah mulai mau betimung. Seperti sauna memang nanti pasti akan terasa hangat dan berkeringat. Jadi nanti seluruh bagian badannya itu tertutup supaya lebih bisa merasakan aromanya dan juga hasiatnya. Memang ini benar-benar khas dari suku Dayang Benuat. Betimung berarti membuang keringat dan racun dari badan dengan cara diasapi dengan uap. Tikar anyam digunakan untuk menutup seluruh tubuh supaya uap yang dihasilkan tidak keluar dan meresap ke dalam pori-pori kulit. Rempah-rempah dan bahan pilihan ini membuat tubuh terasa lebih segar dan wangi. Beneran Kak, rasanya segar banget. Nah ini nih, keringatnya sudah keluar. Keringatnya sebesar biji jagung ya ini kayaknya. Sudah besar-besar sekali. Dan di dalam itu walaupun pengap, tapi pengap itu pengap segar. Apalagi aromanya tuh benar-benar bikin, apa ya, plong gitu. Bikin plong, bikin rileks. Ini kayaknya badan juga jadi lebih enteng. Tak hanya untuk kebugaran dan kecantikan, Betimung juga menjadi sarana pengobatan berbagai jenis penyakit. Suku Dayak Benua tidak hanya kaya akan budaya leluhurnya saja, tetapi juga kaya akan tradisi yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya yaitu Betimung. Dengan memanfaatkan alam untuk menjaga kesehatan badan dan juga kecantikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Terima kasih telah menonton!